Intro Polo Alimandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Sekretariat DPRD Kabupaten Polo Alimandar melakukan sosialisasi proyek perubahan Berkah Polman atau Bersama Kita Atasi Sampah Polo Alimandar Nyaman yang terlaksana di Ruang Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Polo Alimandar Rabu 30 Agustus 2023 Program Berkah Polman merupakan kegiatan yang dibuat oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polo Alimandar dengan menggunakan sarana Back Composter untuk mengelola sampah menjadi kompos Wakil Bupati Polo Alimandar H.M. Natsi Rahmat berharap dengan sosialisasi berkah Polman Sekretariat DPRD dapat menjadi contoh terhadap perangkat daerah dan masyarakat Mudah-mudahan ke depannya ini di sekuan ini adalah jadi contoh pada kantor sekitarnya Kalau ini sekuan sudah mulai, mau mulai dari sekarang jadi kantor-kart yang ada di samping itu akan lakukan juga Ini harapan kita Andi Mahadyana Jabar, Sekretaris DPRD Kabupaten Polo Alimandar mengatakan adanya sampah yang dihasilkan oleh aktivitas kedewanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Polo Alimandar sehingga terjadi penumpukan Dengan permasalahan tersebut maka dilakukan uji coba dengan menggunakan Back Composter Dengan metode tersebut berhasil dilakukan dan menghasilkan kompos maka dari itu dengan uji coba yang telah dilakukan Maka dilakukan sosialisasi kepada tiap perangkat daerah dan masyarakat sesuai surat edaran Bupati Polo Alimandar nomor 15 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan Sejak saya awal masuk di Sekretariat DPRD itu memang banyak permasalahan sampah karena memang aktivitas dewan yang begitu tinggi besar sehingga banyaknya apa namanya demo-demo itu juga kita sebagai salah satu bagaimana ada solusi masalah sampah apalagi dengan adanya TPA yang tertutup nah ini masalah persampahan semakin meningkat jadi alhamdulillah dengan melakukan pencarian referensi melalui media sosial jadi kami menemukan Back Composter itu salah satu solusi ya kami melakukan uji coba utamanya di rumah dan alhamdulillah kurang lebih satu bulan ini bisa menghasilkan nah inilah yang apa yang kami lakukan di rumah kami terapkan di Sekretariat DPRD karena aktivitas ke rumah tanggaan DPRD yang begitu banyak nah alhamdulillah kurang lebih satu bulan itu mendapatkan hasil nilai tambah yaitu berupa kompos iya kompos jadi serasa untuk sampah yang selama ini tidak ada pengelolaan jadi memang sampah itu butuh pengelolaan Amiruddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau-Limandar mengungkapkan sosialisasi berkah polman merupakan langkah yang sangat inovatif untuk menghasilkan solusi bagaimana mengatasi sampah yang ada di tiap organisasi perangkat daerah serta bisa menjangkau di setiap rumah tangga sehingga dengan adanya sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos untuk dijadikan sebagai media tanam saya kira apa yang dilakukan inovasi yang dilakukan oleh Saudara Ibu Sekretaris Dewan hari ini lewat sosialisasi bagi kami DPRD merupakan suatu langkah yang sangat inovatif ya dengan menghadirkan solusi mengatasi sampah khususnya di setiap OPD dan ini kita sampaikan baiknya ini kalau ini berlanjut ke semua rumah tangga rumah tangga khususnya yang ada di kota nah ini dalam rangka mengatasi sampah sekaligus mencari solusi untuk bisa menghasilkan pupuk organik yang dikeluarkan oleh sampah harapan kami jangan hanya menjadi solusi hari ini tapi ini betul-betul bisa dikembangkan ke depannya khususnya di OPD OPD yang ada di Polewali Mandar Tim Warta Pominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV media informatif pembangunan daerah terima kasih